Hai teman-teman jadi kali ini aku bakal jelasin apa itu Kavrah dan apa itu adventure book pertama Kavrah kita bisa dapetin di prontera di tengah-tengah ini aku kasih tanda lalu kita cari yang namanya Thailand klik yang ketiga new adventure journey kita maksimal ambil itu lima jadi tiap hari kamu bisa datang ambil sekali dapatnya itu lima Kavrah biru dan lima Kavrah warna kuning nah lalu kalau bingung apa gunanya Kavrah Kavrah yang pertama untuk setas dan Kavrah yang kedua itu untuk teleport atau transport cara menggunakannya kita ikutin aja ke deket pintu gerbang kita cari Kavrah staff kalau kita klik staff staff service kepake satu Kavrah yang warna kuning atau Kavrah kargo disitu kita bisa menyimpan barang-barang kita ketika kita enggak penuh lalu untuk transport kita bakal kepake Kavrah warna biru kita bisa langsung pergi ke ujung koku ke kota lain maksudnya misalnya saya transport langsung sampai sih cuma harus pakai satu tiket terus kita kena dipotongan biaya Jenny lagi dari prontera kaya ke ujung jadi buat kalian yang malas jalan bisa pakai transportnya Nah itu penjelasan untuk Kavrah sekarang Adventure Book sekarang aku bakal jelasin apa itu Adventure Book Nah ini ada ranking-ranking dari Adventure Book dari buku yang udah kita koleksi XP nya ya pertama ada monster album kita bisa kolek itu bakal nambah XP di sini ada set ada NPC orang-orang yang kita ketemuin yang udah kita ketemuin terus ada chasmin juga terus di kolek aja sebenarnya biar nambah XP di sini sekian penjelasan tentang Adventure Games semoga membantu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini terima kasih terima kasih